Dua hal penting tersebut adalah yang pertama Bahwa Habib itu bukan orang NU Yang kedua, karena Habib bukan orang NU Maka di setiap dakwahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam NKRI dan salam perjuangan Kita ketemu lagi bersama saya Mubarak Ketua Tanpidiyah Pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri Pada kesempatan yang baik ini Saya akan menyampaikan dua hal penting Yang harus diketahui oleh warga nakta tulang ulama Oleh pengurus nakta tulang ulama Di semua tingkatan Baik lembaga dan badan otonomnya Dua hal penting tersebut adalah yang pertama Bahwa Habib itu bukan orang NU Yang kedua, NU bukan milik Habib Kenapa saya katakan bahwa Habib bukan orang NU Faktanya sudah jelas Bahwa kita dengan Habib Organisasinya berbeda Habib organisasinya Robi Toh Alawi Yang didirikan pada tahun 1928 Punya anggaran dasar anggaran rumah tanggal sendiri Dan punya visi misi sendiri Sedangkan kita NU yang didirikan pada tahun 1926 Oleh Khadratus Senbah Hashim Asyari Punya adik ART sendiri Punya perkum NU sendiri Dan punya visi misi sendiri Karena Habib bukan orang NU Maka di setiap dakwahnya Habib tidak pernah melakukan penguatan Pada organisasi nakta tulang ulama Tapi justru banyak sekali oknum Habib Yang melakukan pelemahan-pelemahan Pada nakta tulang ulama Karena bukan orang NU Habib Maka tidak pernah menyampaikan sejarah Berdirinya nakta tulang ulama Di setiap dakwahnya Tapi banyak oknum Habib Yang melakukan pembelokan sejarah Pada nakta tulang ulama Karena Habib bukan orang NU Maka Habib tidak pernah mau membesarkan Nakta tulang ulama Tapi justru sering para oknum Habib Mencari nama besar di nakta tulang ulama Pentas, lawatan Sasaranya adalah jamaah-jamaah nakta tulang ulama Karena Habib bukan orang NU Maka Habib jarang melakukan Ataupun menghidupi nakta tulang ulama Tapi justru lebih sering Para oknum-oknum ini Mencari kehidupan di nakta tulang ulama Yang kedua bahwa NU bukan milik Habib Oleh karena itu saya sampaikan Kepada seluruh pengurus dan warga nakta tulang ulama Ketika ada instruksi Dari oknum-oknum Ataupun muhibin Untuk memasang umbul-umbul Misalnya bendera Di setiap kegiatan Habae Tolong untuk tidak dilaksanakan Umbul-umbul simbol-simbol Nakta tulang ulama Bisa dipasang atas Instruksi dari pengurus NU Karena ini adalah Lambang kebesaran Nakta tulang ulama Mohon maaf Sekali lagi Dua hal penting inilah Mari kita Sikapi agar NU ke depan Akan semakin besar NU ke depan akan semakin berwibawa Demikian Dua hal penting yang harus saya sampaikan Kurang mimpinya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh